Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat Dan selalu dalam dungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di video kali ini Teman-teman saya membuat bubur Kacang miju ini sangat mudah sekali Dan ini sangat simpel dibuatnya Ikuti langsung ke videonya Dan jangan di skip ya Bahan-bahannya disini yang sudah saya siapkan Yaitu kacang miju sebanyak 250 gram Daun pandan dan ini saya gunakan Jahi ya teman-teman Untuk garamnya Saya gunakan setengah sinduk makan Gula merahnya 5 keping Dan untuk santannya Saya gunakan setengah buah kelapa Ini langsung saja saya peras Ya teman-teman hasilnya Langkah pertama ini saya cuti dulu Kacang hijunya Kemudian ini untuk jahenya Kita kupas dulu ya teman-teman Bubur kacang hiju ini cukup bagus ya Teman-teman bagi kesehatan kita Apalagi untuk sarapan pagi Atau di waktu istirahat Kita bisa menyantap Atau menyikmatinya teman-teman Dan sangat cocok juga Sebagai ide jualan ya teman-teman Untuk menambah uang saku Atau sebagai penambah uang belanja Di rumah ya Dan setelah bersih Untuk langkah selanjutnya Yaitu Saya sudah siapkan airnya Dan ini sudah mendidih teman-teman Sebanyak 1500 ml Atau 1,5 liter Langsung saja Kita masukkan Kacang hijunya Beberapa saat Kita diamkan ya teman-teman Lalu kita tutup Dan setelah dibuka Dan ini kacang hijunya Sudah kebuka semua ya teman-teman Dan untuk kulit arinya ini Kita bisa buang Kemudian Kita masukkan Daun padannya Seperti ini ya teman-teman Atau kita simpul Seperti ini Terima kasih ya teman-teman Yang sudah mengeklik video ini Dan jangan lupa ya Untuk dukung terus Dengan cara Subscribe, like, dan komennya ya Kemudian kita masukkan Jahenya Yang sudah saya keprek dulu Sebelumnya Lalu Garamnya Kita masukkan Lalu kita masukkan Gula Dan disini Saya menggunakan Gula merah ya teman-teman Kalau selera manis Bisa ditambah Dengan gula pasir Atau gula putih ya Kita aduk-aduk terus ya teman-teman Lalu kita masukkan Santannya Dan hasil perasanya tadi Ini santannya Sebanyak 500 ml Sambil kita aduk terus ya teman-teman Agar santannya Agar santannya juga Tidak pecah Gulanya pun Cepat larut Agar agak kental sedikit Teman-teman Disini saya gunakan Tepung maizina Sebanyak 2 sinduk makan ya teman-teman Tapi kalau tidak suka Bisa di skip ya Sebelumnya Ini saya cairkan dulu Dengan air Perpaduan dari daun pandan Dan jahinya ini Baunya sudah mulai keluar ya teman-teman Dan sangat wangi sekali Sebelum diangkat Saya mau tes rasa dulu Rasanya sudah enak sekali ya teman-teman Sudah merasuk Garam dan gulanya Sangat gurih Manis Dan enak sekali tentunya Dan ini sudah cukup mateng ya teman-teman Kita tutup apinya Siap untuk disajikan Tara Seperti ini teman-teman Hasil bubur kacang hijaunya Siap untuk dihidangkan Rasanya sangat gurih Dan enak sekali teman-teman Untuk hidangan keluarga Dan sebagai ide jualan Sangat bagus Dan menguntungkan sekali ya teman-teman Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa dukungannya terus Ke channel ini Dengan Subscribe dan aktifkan nambang loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru Dari channel ini Selamat mencoba Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh